Bzzzzz, boing! Apa tuh di lenganmu? Ah, lebah! Otomatis kamu merinding. Sakit, gatal, menyebalkan, dan mengerikan. Kita semua pernah merasakannya. Jadi semua perasaan tadi muncul saat lebah menusuk sengat tajamnya ke kulitmu dan melepaskan senyawa racun. Racun ini mengandung protein penyebab rasa sakit yang dapat memengaruhi imun tubuh dan sel kulitmu. Tapi itu tidak sebanding dengan nasib si lebah, si kecil yang malang. Setelah beberapa jam, kamu akan baik-baik saja. Tapi si lebah, nasibnya berbeda. Lebah madu jarang menyengat orang. Kecuali saat merasa terancam atau kita mengganggunya. Masalahnya setelah menyengatmu, lebah tidak bisa menarik sengat tajamnya dari kulitmu. Satu-satunya cara untuk melepaskan diri adalah menanggalkan sengatnya. Sengat ini bukan cuma mekanisme pertahanan yang ampuh. Sengat juga mengandung bagian saluran pencernaan, saraf, dan otot lebah yang sayangnya vital bagi si lebah untuk hidup normal. Jadi, yap, setelah kehilangan semua itu, makhluk mungil ini tidak akan bertahan hidup. Hiks, kasian sekali kamu. Terlepas dari itu, lebah itu binatang yang keren lho. Mereka punya lima mata, dua pasang sayap, dan enam kaki. Lebah punya insting bertahan hidup yang sangat baik, dan sudah menjelajah bumi sekitar 130 juta tahun dan masih terus bertambah. Entah spesies prasejarah apa saja yang pernah mereka sengat, sebagian besar lebah yang ada di sarang adalah lebah pekerja. Dan yang paling besar disebut ratu. Dia menghasilkan sekitar 2 ribu telur per hari. Banyak juga ya. Rata-rata sarang berisi 50 ribu ekor lebah, dan mereka mati setelah satu kali menyengat. Merasa sakit dan gatel sebentar kayaknya gak apa-apalah ya kalau cuma ada satu lebah di lenganmu. Bayangkan seisi sarang lebah hingga beri tanganmu. Lebah mungkin terlihat terbang tanpa tujuan atau hanya mengandalkan penglihatan mereka untuk menentukan arah. Tapi serangga keren ini sangat terorganisir dan mengandalkan sistem transportasi super kompleks. Bayangkan kamu membuat rencana wisata lintas pulau, tapi tidak ada jalan di petamu. Aku aja kalau mau ke kantor harus pakai GPS, apalagi kalau mau mampir beli boba dulu. Tapi lebah jauh lebih keren daripada kita. Mereka menggunakan jalur lebah. Hmm, karanganku sih. Pada dasarnya ini adalah serangkaian jalur serangga yang sering diikuti lebah untuk melewati perkotaan atau pedesaan. Jalur ini menghubungkan setiap area satwa liar yang ada, seperti sistem jalur kereta bagi lebah. Lebah favoritku adalah si bumblebee ekor gemuk. Dia punya badan berbentuk oval yang diselimuti rambut lebat dan punya otak seukuran biji popi. Itu termasuk besar untuk ukurannya. Tapi mereka bisa sepintar apa ya? Para ilmuwan melakukan percobaan dengan melatih sekelompok bumblebee untuk main sepak bola. Mereka bahkan belajar cara mencetak gol dengan imbalan camilan manis super nikmat. Tendangan lebah. Lebah ini juga punya kemampuan luar biasa lainnya. Mereka menggunakan jejak kaki bau mereka untuk membedakan aroma lebah asing dan kerabatnya. Mereka bahkan bisa mengenali aroma mereka sendiri. Bumblebee, kami tahu rahasia kecilmu yang jorok, kakimu bau. Lalu ada si ratu lebah. Ratu lebah cuma ada satu di koloninya dan tugas utamanya, bertelur. Orang sering mengira si ratu lebah bertugas memerintah lebah-lebah lain. Eh, nggak juga sih. Perannya memang penting. Tapi tanpa sang ratu pun, sarang lebah tetap bisa bertahan dengan cukup baik. Setiap lebah punya pekerjaan, serta tahu fungsi dan tugas sehari-harinya berdasarkan naluri. Juga sinyal kimia yang mereka rasakan dan gunakan. Jadi, ratu mah, tinggal bertelur aja. Sinyal kimia adalah media komunikasi lebah. Oh, dan mereka juga jago goyang lho. Mereka menggoyangkan tubuh ke sudut tertentu beberapa kali untuk mengirimkan pesan satu sama lain. Kalau si ratu lebah kenapa-kenapa dan dia tidak selamat, lebah pekerja tinggal menobatkan ratu baru. Yap, mereka tidak mencari, melainkan mengangkat ratu baru. Mereka memilih larva muda dan memberi makan sang yang mulia ratu masa depan dengan makanan spesial royal jelly. Larva beruntung itu kini bisa tumbuh menjadi ratu baru. Lebah bergerak sangat cepat. Kepakan sayapnya hampir 200 kali per detik. Aku bisa pusat 8 kali semenit, tapi masih kalah sama lebah. Tiap lebah menghasilkan sekitar 1 sendok teh madu seumur hidupnya. Untuk menghasilkan setengah kilogram madu, lebah harus terbang sejauh satu putaran mengelilingi bumi. Hewan pekerja keras ini melakukan sekitar 100 juta perjalanan ke sekitar 2 juta bunga untuk mengumpulkan cukup nektar demi setengah kilogram madu. Lebah madu tidur 5-8 jam sehari dan mereka istirahat di malam hari. Otak mereka lumayan aktif saat beristirahat. Beberapa ilmuwan menduga, lebah mungkin bermimpi. Sama kayak kita, saat musim dingin, banyak serangga menggantikan air tubuh mereka dengan bahan kimia khusus bernama gileserol. Ini adalah bahan kimia anti beku alami yang membantu mereka tetap hidup dalam suhu rendah. Kalau lebah, mereka lebih memilih berkumpul di sarang agar tetap hangat. Oke, cukup soal lebah. Mari lanjut ke kerajaan hewan lain dan mencari fakta-fakta keren baru. Kelelawar bisa makan 1000 serangga per jam saat sedang super lapar. Mereka adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang dan karena tulang mereka sangat tipis, kebanyakan kelelawar bahkan tidak bisa berjalan. Kebanyakan serangga tidak punya telinga di kepala, sebaliknya mereka punya telinga di seluruh tubuh. Bekicot bisa tidur selama 3 tahun tanpa bangun. Siput punya 4 hidung, jadi semoga mereka nggak ketemu sama bambel bisik kaki bau ya. Kupu-kupu adalah hewan sederhana yang merasakan makanan lewat kaki dan cuma makan cairan. Mereka berdarah dingin, jadi jika suhu sekitarnya sampai minus 12 derajat, mereka tidak bisa terbang mencari makan atau melarikan diri dari pemangsa. Taktik pertahanan utama mereka adalah kamuflase, yang super ampuh kecuali mereka kedinginan. Strategi yang berlawanan yaitu punya pola cerah dan warna-warni yang membuat siapa saja menyadari keberadaanmu. Serangga warna-warni seringkali beracun, jadi burung dan serangga yang lebih besar dijamin tidak mau macam-macam. Tawon mengenali kerabatnya dengan mengidentifikasi pola wajah yang unik. Semut tidak punya paru-paru. Mereka bernapas lewat lubang kecil di seluruh tubuh mereka. Selain itu, mereka jarang sekali tidur, tapi suka tidur siang. Semut juga sangat kuat dan mampu menggotong lebih dari 50 kali berat badannya sendiri. Kalau kamu sekuat semut, kamu bisa gendong gajah dewasa. Misalnya waktu dia menginjak kakimu dan kamu ingin memindahkannya, manusia dan semut berbanding 1 banding 1 juta dan 1 banding 200 juta dengan semua serangga. Untungnya mereka lebih kecil dari kita. Kalau lebih besar, kitalah semutnya. Kamu bisa menghipnotis katak jika menggulingkannya dan membelai lembut perutnya dengan jarimu. Coba kalau manusia juga bisa diginiin. Hei, mau jalan-jalan? Kalau kungkang pasti oga. Ciri biologisnya yang aneh memungkinkannya menghabiskan sebagian besar hidupnya cuma bergelentungan terbalik di pohon. Saking lambatnya, kungkang butuh sekitar sebulan untuk mencerna makanan sampai tuntas. Tanduk badak terbuat dari bahan yang sama dengan rambut kita. Para ilmuwan mampu melatih merpati untuk dapat membedakan dua seniman terkenal, klon monye dan Pablo Picasso. Oke, bentar. Bahkan merpati lebih pintar dari aku. Kalau kamu pikir panda sudah super imut, coba dengar fakta yang satu ini. Saat baru lahir, berat panda cuma 110 gram dan lebih kecil daripada tikus. Hewan yang punya metabolisme super cepat tapi bertubuh kecil seperti tupai melihat dalam gerakan lambat. Mereka mengembangkan kemampuan ini agar bisa menghindari hewan yang lebih besar. Keren ya? Kalau dipikir-pikir mereka setara superhero. Tupai biasanya melarikan diri dari musuh dengan berlari cepat dalam pola zigzag. Alasannya, aku nggak tahu. Maaf ya. Mereka juga sering mengubur makanan di banyak tempat berbeda. Karena tidak mungkin mengawasi semua tempat persembunyian mereka, hewan lain suka menyelinap dan mencuri harta mereka. Oleh karena itu, tupai terkadang hanya berpura-pura mengembur makanan mereka di suatu tempat untuk mengelabui pencuri. Oh, pintar juga. Burung unta punya otak yang lebih kecil daripada matanya. Tapi mereka punya kaki super kuat yang dapat berlari lebih cepat daripada kuda. Flamingo hanya makan ketika kepala mereka terbalik. Kala jengking memang hewan mungil yang unik ya. Punya 6 kaki, 2 capit, dan sengat yang kuat. Nah, akan seperti apa ya kalau manusia juga punya rangka luar atau exoskeleton untuk melindungi diri? Exoskeleton terbuat dari kitin, zat kompleks yang terdapat pada serangga dan reptil. Berkat exoskeleton, semua hewan kecil ini bisa mempertahankan diri dan unjuk kebolehan dengan kekuatan supernya. Kalau punya exoskeleton kala jengking, kamu akan bisa memanjat gedung yang kamu mau. Dengan cakar kuat di depan tubuhmu, kamu akan gampang mencengkram dan memotong benda. Tapi kalau mau buka bungkus jiki, pasti akan kesulitan tuh. Di malam hari, kamu akan menghadapi masalah karena ada sinar ultraviolet. Sinar ini memang nggak akan melukai atau memotong tubuhmu sih. Yang jelas, kamu akan menyala dalam gelap. Hmm, kurang cocoklah kalau kamu mau menyergap mangsa. Ekor kala jengking punya sengat tajam dan berbisa. Senjatanya ini bisa menyengat makhluk hidup lain yang berani menghalanginya. Ukurannya juga cukup panjang sehingga bisa dipakai untuk mempertahankan diri dari jarak jauh. Habitat kala jengking ada di seluruh dunia. Di beberapa lingkungan ekstrim. Dari yang beres super dingin sampai gurun yang sangat terik kalau membeku. Kala jengking tinggal berjemur di bawah sinar matahari aja. Ini di santu ya abis. Hewan yang satu ini juga punya dua capit dan enam kaki tapi gak punya sengat. Hmm, hewan apakah itu? Mr. Crab. Yap, kepiting yang super tangguh. Rangkanya jauh lebih kuat dari kala jengking dan geraknya juga ngebut. Jadi, kamu bakal jadi super kuat kalau punya rangka seperti ini. Tapi kelemahannya, kamu cuma bisa berjalan menyamping dan jadi sasaran empuk bagi makhluk hidup lain seperti aku. Ada lebih dari 5.000 spesies kepiting di seluruh dunia yang masing-masing punya keahlian khusus. Kalau tubuhmu memakai rangka kepiting, sudah pasti kamu akan jago menggali. Kamu memang perlu melakukannya secara menyamping sih. Tapi kan ada alat bantu kaki dan capit. Kalaupun ada baju zirah yang terinspirasi dari rangka kepiting, kemungkinan besar akan dibuat untuk menggali. Canggihnya lagi, kamu bisa menggunakannya di bawah air. Tubuhmu akan terlihat tangkas, kuat, dan pastinya mantul abis. Kalau punya baju zirah seperti semut, manusia akan mendominasi semua lokasi konstruksi bangunan. Semut hidup berkoloni di hampir seantero dunia dan sangat mengandalkan kekuatannya di dalam kelompok. Ya tapi, satu ekor semut kecil belum tentu lemah loh ya. Malahan sebaliknya, pakaian exoskeleton untuk manusia sebenarnya sudah ada. Fungsinya untuk membantu kita melakukan pekerjaan berat. Tapi, kalau kita mengadopsi kekuatan semut yang sebenarnya, ceritanya akan sangat berlainan. Satu ekor semut saja bisa loh mengangkat beban sekitar seribu kali berat badannya. Dalam kelompok, semut bisa menyeret burung melintasi lapangan tanpa bersusah payah. Yang lebih mencengangkan lagi, semut bisa membawa beban sambil memanjat tembok atau bahkan terbalik. Wadaw! Mantap jiwa! Coba bayangin deh, sekelompok manusia menyeret jet tempur sambil memanjat tembok gedung Empire State. Nggak perlu lagi deh tuh pakai bulldozer maupun derek. Cukup pakai pakaian semut. Lalu siap, angkat-angkat! Struktur bangunan bisa jadi juga terinspirasi dari koloni semut bawah tanah. Kawanannya sangat ahli dalam membuat terowongan. Hmm, akan seperti apa ya kalau kamu punya pakaian yang bisa bikin terbang layaknya pesawat siluman? Oh, bisa kok! Kalau kamu mengenakan pakaian lebah penyengat. Eksoskeletonnya kuat, sangat ringan, dan mudah dipakai untuk bermanuver. Pasti seru kan kalau kamu jadi salah satu kawanan hewan terbang yang punya kemampuan berakrobat? Wah iya, sengatnya. Jangan lupa! Kebanyakan orang menganggap lebah penyengat sebagai hama, tapi sebenarnya nggak gitu juga kok. Hewan ini punya andil besar dalam ekosistem lho. Misalnya, dengan memangsa si nyamuk durjana, setelan lebah memang sangat membantu dalam proses penyamaran di lapangan. Tapi beda lagi ya kalau untuk kursan kantor. Pakaian aerodinamis tangguh dengan sengat yang nggak kalah tangguh, wah, boleh juga tuh! Kulit armadillo mengandung keratin untuk melindungi tubuhnya. Zat ini juga terdapat pada rambut dan kukumulo. Dan uniknya, tubuh armadillo bisa berlipat-lipat. Kulitnya berpola segi enam serta menutupi seluruh punggungnya. Saat merasa terancam, hewan ini bisa menggulung tubuhnya seperti bola. Ilmuwan sedang mempelajari cara membuat kaca lengkung yang kuat seperti kulit armadillo. Dengan kulit seperti ini, kita memang nggak akan 100% terlindungi, tapi jelas akan bisa memertahankan diri di hampir semua situasi. Kamu bisa melompat keluar dari pesawat tanpa parasut, lalu mendarat di atap bangunan tanpa luka sedikit pun. Berguling ke sisi bangunan, kemudian mendarat di atas mobil yang ada di dekatnya, sambil dikejar-kejar oleh mobil dan helikopter yang terkecoh. Eh, kok malah keterusan? Pasti karena kebanyakan streaming film nih. Hmm, jadi hewan paling nelet di dunia ada untungnya juga loh. Karena ada pelindung super kuat yang bisa menjaga setiap saat. Sama seperti kulit armadillo, tempurung kura-kura juga terbuat dari keratin. Dan hebatnya lagi, tempurungnya ini juga tumbuh seiring dengan si kura-kura yang bertambah dewasa, kepiting, dan hewan berangka luar lain perlu terus berganti rangka sumur hidupnya. Manusia pasti akan berubah jadi super tangguh kalau punya tempurung seperti kura-kura. Ya, tapi minusnya, gerak kita akan jauh lebih lambat dan mengundang banyak perhatian. Kelebihannya, kalau terjadi sesuatu, ya tinggal ngumpet di dalam tempurung sambil menunggu sampai semuanya aman. Pasti seru ya kalau kita punya kemampuan melompat-lompat. Nah, gimana kalau bisa terbang? Belalang bahkan bisa melakukan keduanya lho. Hewan ini punya satu pasang sayap yang terdapat di belakang tubuhnya. Sayap ini akan membentang setelah si belalang melakukan lompat jauh. Oh iya, bentuk dan warna tubuhnya juga bermacam-macam lho. Pokoknya, sangat cocok untuk berkamuflase. Seekor belalang dapat melompat kira-kira setinggi 25,4 cm dan sepanjang sejauh 0,9 cm. Ya gitu deh kira-kira. Kaki belakangnya super ampuh. Jadi sebetulnya, belalang akan melontarkan dirinya saat merasa terancam atau saat melihat mangsa. Kalau pakai baju zirah belalang, kamu akan bisa melompati seluruh lapangan sepak bola dalam sekali Hiya! Nah, nggak ada lagi deh tuh macet-macetan. Ya memang sih, bukan termasuk pakaian yang terkuat, tapi kan dengan kemampuan melompat dan mendarat, kamu pasti akan jauh lebih gampang saat harus belanja di akhir pekan. Atau mungkin, kamu bisa jadi pengantar pizza paling ngebut di dunia. Uang tipmu pasti banyak. Hewan terbesar di daftar kita tidak benar-benar punya exokeleton kok. Tapi punya kulit yang sangat tebal. Binatang jumbo ini merupakan salah satu mamalia terkuat di dunia dan punya tanduk kuat di dekat hidungnya sebagai alat pelindungnya. Ah, udah ketebak kan? Kelihatannya memang menakutkan ya, tapi badak termasuk herbivora. Jadi tenang aja, ia nggak akan memangsamu kok. Tapi perlu diingat, badak akan menyerang saat merasa terprovokasi lho. Selalu jaga jarak ya, kulitnya yang tebal membuatnya terlihat seperti tank. Fungsinya, sebagai penghangat tubuh. Dengan memakai baju zirah badak, kamu akan punya segudang kelebihan dibandingkan dengan manusia biasa. Kulit yang tebal akan sangat bermanfaat saat kamu berada di cuaca ekstrim, baik dingin maupun panas. Tanduk di atas kepalamu juga akan mengirimkan sinyal yang sangat jelas. Bukan cuma bunyi bip-bip. Rahang mirip tanduk dan punya enam kaki? Hmm, apa ya? Kenalan dulu deh sama kumbang rusak yuk. Rahangnya yang besar digunakan untuk unjuk kebolehan dan kadang juga untuk gulat. Tapi santuy, rahang yang menakutkan ini nggak akan bisa menyakitimu kok. Baju zirah kumbang rusak kalau dipakai manusia pasti akan kelihatan aneh. Tapi siapa tahu pastikan dalam 10 atau 20 tahun lagi mungkin akan dipakai dunia gulat? Nah, reptil ini punya kulit yang paling keras di kalangannya. Buaya adalah hewan yang menakutkan dan nggak ngalami banyak perubahan sejak zaman dinosaurus. Buaya zaman modern tetap berada di puncak rantai makanan dengan sisik di punggungnya dan perut yang sangat lembut. Sisiknya terbuat dari bahan yang sangat kuat. Rahangnya juga super kuat. Sekali hap, bisa menghancurkan semangka bak ngunyah permen karet. Baju zirah buaya akan cepat, kuat, dan kemungkinan besar cuma bisa dipakai untuk berkeliaran di sekitar danau dan sungai. Pasti asyik loh dipakai buat main petak kumpet. Ya kan? Hap, kamu yang jaga. Makhluk terakhir ini yang jadi jawarannya punya exoskeleton terkuat yang pernah ada. Sudah pasti lebih kecil dari badak. Kita sambut serangga keji berbaju besi alias ironclad beetle. Namanya saja sudah bikin takut. Kumbang ini memiliki penutup sayap yang saling mengunci. sehingga membuatnya dua kali lebih kuat. Tapi hewan ini tidak terbang. Ya, nggak perlu melarikan diri dari bahaya. Tubuhnya nggak akan terluka, penyok, ataupun hancur sekalipun saat terlindas mobil. Kumbang ini bisa hidup hingga dua tahun. Jauh lebih lama dari kumbang lain yang cuma bertahan beberapa minggu atau bulan. Baju zirah ironclad beetle. Wow, mendengarnya saja selalu bikin aku merinding. Menembus lalu lintas sama seperti berjalan-jalan di taman di sore hari yang hangat. Baju zirah ini akan sangat cocok dipakai untuk menjelajahi laut dalam karena tahan terhadap tekanan. Selain itu, bagus banget untuk dipakai saat berpetualang keluar angkasa. Nyamuk, kutu busuk, kutu, kumbang, pikat, dan jutaan serangga lain udah gak sabar pengen nyantap makanan lezatnya. Iya, kamu. Siapa lagi kalau bukan kamu? Apalagi kalau cuaca di luar agak hangat dan kamu lagi keringetan. Tapi serangga yang suka menggigit manusia gak begitu banyak kok. Ada sekitar 10 juta spesies serangga di seluruh dunia dan cuma 14 ribu di antaranya yang mau icip darah kita. Malahan, ratusan di antaranya terus-terusan menggigit manusia. Hmm, jadi ngeri sendiri kan? Tapi gak selalu begitu juga. Dulu serangga gak berani menggigit hewan besar. Mereka baru bisa menghisap darah sekitar 200 sampai 65 juta tahun yang lalu. Dan ada sejumlah teori yang bisa ngejelasin ini. Kumbang kecil dan serangga pernah hidup di sarang dinosaurus terbang atau burung kuno raksasa. Mereka memakan kotoran burung, rumput busuk, daun atau jamur. Lalu serpihan kulit dan bulu hewan besar jatuh di dekat mereka. Si serangga mencicipinya dan langsung suka. Kemudian, dinosaurus muncul dan kumbang bisa ngerasain bau yang familiar. Hewan ini hinggap di kulitnya lalu menggigitnya. Atau mungkin si serangga gak sengaja hinggap di tubuh burung yang sedang luka kemudian mencicipinya. Hingga akhirnya serangga menganggapnya sebagai makanan terlezat di dunia. Standar mereka emang rendah banget ya. Serangga lain punya mulut penghisap panjang bernama probosis. Fungsinya untuk menghisap getah tanaman atau serangga kecil. Salah satu kumbang kemudian hinggap di tubuh mamalia yang terluka kemudian menggigitnya. Tubuh kumbang ini sudah punya enzim yang sesuai untuk mencerna darah. Jadi, sejak saat itu si kumbang cuma mau minum darah. Kumbang juga punya keturunan dan kemampuannya untuk menghisap darah diwariskan ke mereka. Kondisinya mirip-mirip kayak saat kamu terbiasa makan rumput tapi iseng-iseng kamu icip puding pisang yang manis. Eh, lama-lama malah keterusan. Dan, kamu pasti gak mau lagi makan rumput kan? Maunya hidangan lezat yang manis tadi. Serangga juga gitu saat mereka mencicipi darah yang bergesi. Lezat! Menurut salah satu teori paling mantul, serangga haus akan darah karena adanya mikroba. Darah gak termasuk makanan ideal bagi kumbang. Kandungan vitamin dan nutrisinya belum mencukupi bagi mereka. Makanya, di dalam usus mereka perlu ada mikroorganisme. Bakteri ini bisa mencampurkan vitamin penting dengan bantuan darah. Dan, mereka harus tetap menghisap darah untuk hidup. Saat bakteri ini hilang, serangga akan punya masalah perkembangan dan reproduksi. Penyebab pasti hewan ini beralih dari makan tumbuhan menjadi makan hewan terjadi di zaman dulu. Sejak saat itu, evolusi telah menghasilkan banyak cara menghisap darah. Spesies penghisap darah yang paling terkenal tentu saja nyamuk. Cuma nyamuk betina yang perlu menghisap darah untuk memproduksi telur. Saat terbang, nyamuk ini ngerasain panas, karbon dioksida dan asam laktat di udara. Aroma ini kemudian menarik nyamuk. Dan mereka terbang langsung ke sumbernya, alias hewan lain dan manusia. Nyamuk hinggap di tubuh mangsanya, kemudian memasukkan probosisnya ke kulit. Secara bersamaan, nyamuk ngeluarin saliva untuk mencegah penggumpalan. Sensasi gatal yang kita rasakan setelah digigit nyamuk sebetulnya merupakan reaksi alergi tubuh pada salivanya. Lalu, si betina memproduksi telur dan meninggalkan larva di genangan air. Bisa juga di kolam, saluran pembuangan dan kolam renang. Nyamuk kecil memakan zat organik di air, lalu tumbuh dewasa dan melakukan perburuan pertamanya. Lalat hitam juga menghisap darah, tapi mereka nggak sehati-hati nyamuk. Lalat hitam betina hinggap di tubuh mangsa, kemudian menggunakan rahang tajamnya untuk menembus kulit. Lalu, melahap santapan lezatnya. Untungnya, mereka nggak terlalu mengganggu manusia. Target utama mereka adalah hewan ternak dan hewan liar. Musuh utama kita justru lalat pikat dan deer fly. Gigitan kedua serangga ini cukup menyakitkan. Lalat biasa yang hidup di jalanan dan di dalam rumah bisa nyebelin banget karena mereka bisa makan kulit kita tanpa menggigit. Mereka cuma perlu permukaan kulit kita. Dari situ, kita ngeluarin keringat, protein, karbohidrat, garam, gula, dan zat kimia lain yang dihisap lalat dengan probosisnya. Dan pastinya, ia nggak akan paham kalau kita ini makhluk hidup yang nggak mau berbagi makanan. Parahnya lagi, lalat nggak takut sama sekali dengan kita. Sebagian orang lebih sering digigit serangga daripada orang lain. Saat jalan-jalan di taman aja, nyamuk langsung mengerubungi mereka. Tapi orang lain yang berjalan di samping mereka nggak ngerasain apa-apa. Wah, berarti nyamuk menyukai darah mereka. Para ilmuwan sempat meyakini kalau sebagian orang sebetulnya nggak ngerasain sakit saat digigit nyamuk. Tubuh mereka nggak punya reaksi kuat terhadap saliva nyamuk. Tapi penelitian terbaru menunjukkan, jumlah gigitan nyamuk tergantung pada genetika dan beberapa faktor lain. Sekitar 10-20% manusia dianggap lebih menarik bagi serangga pemangsa. Kenapa bisa gitu ya? Nyamuk menggunakan banyak indera untuk ngincer mangsanya. Mereka punya sensor pendeteksi karbon dioksida dan kelembapan. Mereka juga bisa ngerasain bau ratusan zat kimia yang dilepaskan manusia. Dan, masing-masing aroma punya arti tersendiri bagi nyamuk. Ada ribuan jenis bau yang bisa menarik nyamuk atau malah menghalaunya. Nyamuk yang lebih agresif menyukai bau yang nggak bisa dicium nyamuk biasa. Sebagian nyamuk ngincer kaki manusia, tapi sebagian lainnya menyukai area leher. Makanan dan minuman yang kita konsumsi juga sangat ngaruh karena bisa mengubah aroma kulit kita. Ketebalan kulit, jumlah panas yang terlepas, corak warna, dan golongan darah kita sangat penting bagi serangga. Tapi yang paling menarik bagi kebanyakan serangga adalah bau keringat. Mereka akan semakin tertarik padamu kalau tubuhmu semakin kotor. Bau keringat yang nggak enak disebabkan oleh jutaan bakteri yang numpuk di kulit. Inilah yang kemudian menarik nyamuk. Sebagian spesies menyukai keringat segar, tapi spesies lain lebih menyukai keringat lama yang baunya nggak enak. Kalau tubuhmu bersih, monster kecil ini nggak akan menjadikanmu sebagai mangsa. Bau badan juga dipengaruhi oleh faktor genetik. Struktur DNA berpengaruh langsung terhadap aroma yang kita lepaskan. Jadi, bisa dibilang, sebagian orang akan terasa lebih manis menurut selera nyamuk. Tapi gigitan nyamuk masih belum seberapa dibandingkan dengan semut api lho. Saat digigit semut api, rasanya seperti terbakar. Semut ini sangat berbahaya bagi orang yang punya alergi. Ulat kucing termasuk hewan gahar yang berpenampilan cantik. Untuk melukai kita, ia nggak perlu menggigit. Serangga yang juga dikenal sebagai Southern Flannel Mouth ini dipenuhi bulu tebal dengan banyak duri beracun. Kalau sampai tertusuk bulu lancipnya ini, kamu harus langsung mendapat pertolongan medis. Gigitan tawan raksasa Asia tergolong paling membahayakan dan menyakitkan. Tubuhnya bisa sejumbo jempol manusia dan sengatnya mirip dengan jarum asli. Ukurannya hampir 3 kalinya tubuh lebah. Gigitan hewan agresif ini bisa menembus baju dan pakaian peternak lebah. Mereka menyerang dalam kawanan besar dan bisa memicu masalah serius pada hewan lain. Untuk melawan tawan ini, kita perlu memakai kostum pelindung tebal mirip baju astronaut. Tapi ancaman utamanya justru saat tawan menyerang sarang lebah sehingga menurunkan populasi lebah secara drastis. Hal ini bisa menyebabkan petaka besar. Bumi dan manusia sangat memerlukan lebah karena mereka menghasilkan madu serta menyerbuki bunga dan tumbuhan. Sekitar sepertiga produksi makanan di seluruh dunia akan langsung terhenti kalau enggak ada lebah. Sapi makan rumput yang juga diserbuki lebah. Dan kalau seluruh lebah hilang, enggak cuma kesehatan sapi yang akan terancam, tapi juga seluruh ternak lain. Banyak buah dan beri akan kehilangan rasanya kalau lebah enggak menyerbuki bunganya. Mayoritas kapas di seluruh dunia juga dihasilkan dari penyerbukan lebah. Produksi jeans dan pakaian lain akan berkurang kalau lebah hilang. Banyak produk akan kehilangan rasanya dan makanan akan kehilangan kandungan gizi yang bermanfaatnya. Seluruh spesies bunga akan hilang dari muka bumi. Manusia pasti akan sangat kesulitan tanpa lebah. Itu bisa jadi bencana. Tapi tawan raksasa juga sangat berbahaya. Hewan ini sebaiknya dibasmi saja. Kamu sedang di rumah menikmati teh malamu di bawah selimut hangat saat tiba-tiba kamu melihat nyamuk yang besar. Tidak nyamuk raksasa. Kakinya yang panjang dan kurus memiliki ukuran sama dengan telapak tanganmu dan ia dengan kikuk membentur semua rintangan yang ia temui. Meskipun penampilannya aneh ia masih menyeramkan. Bagaimana jika ia membawa malaria? Bagaimana jika ia memakanmu hidup-hidup saat tidur? Pelan-pelan agar tidak menarik perhatian monster itu kamu keluar dari kursi empukmu lalu berlari kencang ke kamar mandi mengunci pintunya dan membuka peramban di ponsel. Setelah beberapa detik kamu menarik napas lega. Ternyata itu hanya crane fly bukan nyamuk sama sekali. Penampilannya memang seperti monster ganas tapi ia sebenarnya tenang dan bahkan tak berdaya. Banyak crane fly bahkan tak punya mulut jadi mereka tidak makan sama sekali. Dan crane fly yang punya mulut hanya akan makan nektar bunga yang manis. Crane fly benar-benar kikuk di udara. Sayapnya yang pendek tidak sebanding dengan tubuh besar dan kaki panjangnya jadi mereka lamban dan mudah ditangkap. Burung dan katak juga kelelawar dan kucing menyukainya sebagai camilan. Satu-satunya cara agar mereka tidak dimakan adalah dengan kehilangan anggota tubuh. Kakinya mudah patah bahkan saat tidak disentuh. Jika kamu masih tidak yakin untuk tidak pergi dan membuat rumahmu kebakaran saat melihatnya. Pikirkan ini. Crane fly bisa memberitahumu jika air kolam yang akan kamu renangi berkualitas bagus. Jika kamu melihat serangga ini di atas air silahkan berenang. Selain itu pemancing sering membuat umpan mereka mirip larva crane fly. Ini membuat ikan lebih tergiur. Tapi saat mencarinya di internet kamu asyik membaca beberapa serangga aneh dan unik. Misalnya ini adalah kutu busuk berwajah manusia. Mereka tidak benar-benar bau setidaknya bagi manusia. Mereka mengeluarkan feromon yang menarik kutu busuk lain untuk memberitahu mereka ada makanan di dekat sana. Siri paling aneh dari serangga ini adalah namanya. Kutu busuk berwajah manusia memiliki wajah di punggungnya dengan tiga titik hitam di atas punggung berwarna merah. Warna cerah punggungnya memperingatkan predator bahwa serangga ini tidak enak atau bahkan beracun. Sementara mata hitam menarik perhatian kepada mereka dari kepala yang rapuh. Nama Saddleback Caterpillar juga cukup menunjukkan sifat hewan ini. Itu terlihat seperti makhluk dari planet lain dengan pelana hijau terang di punggungnya dan menyedihkannya. Pelana itu hanya bagian aman yang bisa disentuh manusia. Punggung yang bisa kamu lihat di seluruh bagian tubuh lainnya tajam dan sangat beracun. Jika kamu ingin menepuk punggungnya pastikan kamu tidak menyentuh bagian yang lain. Baiklah, selanjutnya ada kumbang Titan. Ini adalah kumbang terbesar di dunia. Ukurannya bisa sepanjang telapak tanganmu sampai jari. Melihat kumbang ini di hutan bisa menjadi pengalaman mengejutkan terutama jika ia terbang ke wajahmu. Tapi jangan khawatir. Untungnya raksasa ini tenang dan tidak akan menggigit jika kamu tidak mengancamnya. Tapi kalau kamu membuatnya marah jangan biarkan rahang bawahnya menyentuhmu. Serangga ini akan mendesis dan menggigit dan satu gigitan bisa mematakan pensil menjadi dua. Menariknya kumbang Titan Dewasa tidak makan sama sekali. Ia tidak butuh makanan untuk bertahan hidup. Saat larva ia mendapat cukup energi untuk menjaga tubuhnya ternutrisi bahkan saat dewasa. Aku mau kemampuan itu. Serangga yang lebih terlihat mengancam adalah Weta Raksasa memiliki habitat di Selandia Baru. Makhluk yang mirip jangkrik ini membuat kita berpikir ada yang lupa menguji pintu neraka. Tubuh berotot besar dengan enam kaki berduri antena panjang yang mirip alien dan rahang besar yang bisa memotong baja. Faktanya serangga raksasa ini cukup tenang dan tidak akan menggigit kecuali dipancing. Meskipun menggigit gigitannya tidak separah yang kamu kira. Ada video Weta menggigit tangan orang yang memegangnya dan gigitannya tidak berbahaya sama sekali. Jadi jangan biarkan ia menakutimu meskipun berat serangga itu mungkin melebihi burung pipit dewasa. Nengat Atlas terlihat seperti memiliki tiga kepala dan dua di antaranya adalah kepala ular. Serangga malam yang cantik ini memiliki bentuk aneh di ujung seapnya yang mirip kepala ular. Ini sepertinya model pertahanan mereka dari predator. Dan itu juga alasan mereka terkadang disebut Nengat Cobra di Asia Tenggara dan India. Habitat mereka biasanya. Nengat Atlas sering ditemukan di pertanian kupu-kupu untuk memproduksi sutra dan itu pemandangan luar biasa. Panjang sayap Nengat ini bisa mencapai 25 cm. Itu lebih besar dari tanganmu. Laba-laba merah mungkin arak nida termanis di dunia. Mungkin yang kedua setelah sepupunya yang suka melompat. Mereka sangat kecil sampai kamu tidak akan menyadari laba-laba ini ada di dapurmu. Tapi jika kamu berkesempatan melihatnya baik-baik, lakukan. Laba-laba merah cantik. Mereka punya mata bulat besar, badan biru, dan merah berkilau. Dan bulu halus di badan dan kaki mereka. Dan tarian kawin mereka luar biasa. Sayang sekali mereka hanya hidup di Australia. Satu lagi ngengat di daftar ini. Ngengat kolibri. Ingat-ngengat atlas. Itu sangat besar. Ngengat ini sebesar burung kolibri dan memiripi banyak kemiripan dengan burung itu. Kecepatannya dalam mengepakan sayap, lidah panjangnya untuk minum nektar bunga, dan bahkan suaranya saat terbang. Semua itu membuatmu bertanya-tanya apa ia sungguh ngengat. Tentu saja, makhluk berbulu ini aman dan kamu cukup beruntung jika pernah melihatnya. Laba-laba penenun bertanduk panjang adalah salah satu arak nida paling unik di dunia. Ini hanya laba-laba biasa, tapi ia memiliki dua tanduk melengkung yang panjang di punggungnya. Punggungnya sendiri berwarna jingga terang untuk mengusir predator. Merah berarti bahaya. Tapi lemuan belum yakin kenapa laba-laba ini butuh garpu itu. Jadi, ada jaring misteri untukmu. Gem risik lembut dedaunan di bawah, tumpukan daun sedikit bergerak, lalu tanduk besar muncul. Itu adalah kumbang Hercules, salah satu kumbang terbesar di dunia. Hampir setengah ukurannya adalah tanduk di kepalanya. Berkat tambahan luar biasa ini, kamu tahu bahwa ia pejantan. Betina tidak memilikinya sama sekali. Namun, dinamai demikian bukan hanya karena tanduknya, tapi karena kemampuan luar biasa raksasa ini untuk mengangkut beban sangat berat. Kekuatannya berada di urutan kedua setelah kumbang kotoran. Kumbang Hercules bisa mengangkut beban 850 kali berat badannya. Jika kamu pernah melihat serangga dengan 5 kepala memakai topi runcing, kamu tidak berada di planet lain. Itu hanya warang pohon Brazil, langsung dari film fiksi ilmiah, dan masuk ke layarmu. Serangga ini benar-benar sebuah misteri. Ini kecil, suka bersembunyi, dan masih banyak yang belum diketahui tentang makhluk ini. Tidak ada yang tahu kenapa tepatnya warang ini memiliki bola berbulu di kepalanya. Tapi sebenarnya mereka hanya punya satu kepala. Itu jelas. Mau berenang di kolam air tawar di daerah tropis Afrika? Hati-hati kakimu. Kamu bisa diburu kumbang air raksasa. Ini adalah kumbang pemburu dan terbesar. Dengan capit besar itu, pantas saja ini dikenal sebagai alligator flea dan penggigit jari kaki. Gigitan monster penghuni air ini sangat kuat. Ia mencengkram mangsanya dengan kaki depannya, lalu perlahan menggigitnya. Saat aku berkata ia predator, aku serius. Makanan favorit kumbang air raksasa adalah ikan dan amfibi. Terlepas dari namanya, lalat kalajengking tidak ada hubungannya dengan kalajengking. Mereka mendapat julgan ini karena ekor mereka yang sangat mirip arah nida terkenal ini. Melihat kalajengking terbang adalah pemandangan yang menakutkan. Tapi jangan takut, makhluk ini kecil dan lembut. Mereka bahkan tidak bisa menggigitmu. Hanya pejantan yang memiliki ekor seperti itu dan mereka menggunakannya untuk memikat betina. Hey! Apa yang kamu bayangkan saat mendengar kata tongkat jalan? Itu jelas bukan serangga. Tapi sebenarnya itu serangga. Lihat ranting ini dan coba tebak apa ada yang hidup di atasnya atau tidak. Ya, dan tidak. Ranting ini bukan ranting sama sekali. Ini adalah tongkat jalan. Serangga ini memiliki kamuflase menarik. Mereka panjang dan sederhana. bisa diam selama berjam-jam di ujung sehingga membuat mereka terlihat seperti ranting kering. Tapi begitu kamu menyentuhnya, ia pergi dengan kakinya yang kurus. Karena penampilannya ini, burung predator seringkali melewatkan tongkat jalan di dedaunan lebat dan famili Australia mereka memberi aroma sedap seperti selai kacang. Nyam! Terima kasih telah menonton!